Jika kamu terlalu jauh dari rumah, kamu akan melupakan kampung halamanmu. Jika kamu membunuh terlalu banyak orang, kamu akan melupakan dirimu sendiri. Jika kamu memiliki terlalu banyak roh jahat, kamu akan tersesat. Suara pihak lain sejernih angin, setenang air, dengan kejernihan yang tak terlukiskan. Kelembutan di antara kata-katanya seperti aliran mata air yang mengalir ke hati Chou Hen, menyentuh hati sanubarinya. Namun, yang lebih mengejutkan Chou Hen adalah kata-kata yang diucapkan pihak lain. Bagaimana bisa, Anda? Seorang pejalan kaki, pihak lain menjawab dengan lemah. Dia masih tidak menoleh ke belakang. Sinar matahari yang cerah menyinari danau, dan cahaya lembut yang indah mengelilinginya. Sosok itu secantik peri di dunia fana. Seorang pejalan kaki. Chou Hen mengangkat alisnya, dan matanya tidak bisa menahan rasa terima kasih. Kemarin, dia dikepung oleh tujuh iblis penjara kegelapan. Selama pertarungan, dia diganggu oleh formasi suara jahat pihak lain, yang membangkitkan hati pembunuh yang selama ini dia tekan. Kenakalan Ki Tian Ling sekali lagi memanggil Diablo dari dimensi lain. Pada saat kritis, orang di depannya lah yang membangunkan kesadarannya dengan suara sitar, sehingga melepaskan diri dari kendali Diablo. Saya Chou Hen, terima kasih telah membantu saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapan terima kasihnya, Chou Hen terkejut. Dia melihat sosok yang ada di depannya sudah menghilang tanpa jejak. Sekilas seluruh permukaan danau itu kosong. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyebabkan riak-riak kecil. Bahkan ritme aliran udara di udara tidak banyak berubah. Lenyap. Jejak kebingungan muncul di mata Chou Hen. Merasakan keheningan di sekelilingnya, mau tak mau dia bertanya-tanya apakah dia baru saja berhalusinasi. Jangan bilang aku belum bangun. Bergumam pada dirinya sendiri, Chou Hen menepuk wajahnya dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun pikirannya tidak terlalu jernih saat ini, dia masih bisa dianggap berpikiran jernih. Jika kamu terlalu jauh dari rumah, kamu akan melupakan kampung halamanmu. Jika kamu membunuh terlalu banyak orang, kamu akan melupakan dirimu sendiri. Chou Hen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Tatapannya yang agak serius menunjukkan sedikit kedalaman. Efek samping Kitian Ling menjadi semakin jelas, dan semakin sulit dikendalikan. Kembali ke alam surga kesunyian kuno, burung pipit api surgawi sayap suci telah dengan jelas menjelaskan asal-muasal benda ini. Kitian Ling berasal dari dimensi alternatif yang disebut, penjara darah terlarang ilahi. Di penjara darah, sumber malapetaka besar, penguasa segala kejahatan, berkumpul. Di tempat itu, pembantaian menguasai segalanya, dan kehancuran adalah jalan utama para raja. Itu adalah tempat yang mengerikan di mana semua makhluk hidup meratap. Mereka yang memperoleh token Kitian dapat memanfaatkan kekuatan para Vingot dan menggunakan darah mereka sebagai pengorbanan untuk mendapatkan kekuatan para Vingot. Tapi kekuatan dewa sesat lahir dari pembantaian, dan lahir dari kehancuran. Semakin banyak yang terbunuh, semakin kuat kekuatan dewa sesat, dan semakin cepat budidaya seseorang akan tumbuh. Tetapi pada saat yang sama ketika seseorang memperoleh kekuatan Transcendent ini, hal itu juga akan menyebabkan iblis hati mereka terus berkembang dan bertumbuh. Kekuatan dewa sesat adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Akibatnya biasanya terkikis oleh aura jahat dan jatuh ke jalur iblis, menjadi budak dewa jahat. Ada dua alasan mengapa Cuhan memutuskan untuk mengaktifkan token Kitian. Alasan lainnya adalah dia terburu-buru melarikan diri dari tempat pemakaman naga. Jika dia tidak melarikan diri saat itu, kemungkinan besar dia masih terjebak dalam segel itu, dan dia akan ditemani oleh kerangka naga itu selama ribuan tahun yang akan datang. Alasan kedua adalah karena keterbatasan garis keturunan mata iblis. Burung pipit api surgawi bersayap suci mengatakan bahwa kekuatan dewa sesat sangat kuat, tetapi hanya melalui token Kitian ia dapat mengendalikan Cuhan. Pada tahap selanjutnya, garis keturunan di menai sekret fisik memiliki peluang besar untuk menekan kekuatan pembantaian ini. Dia awalnya berencana menggunakan kekuatan token Kitian untuk membuka segel tanah naga terkubur. Di masa depan, dia tidak akan pernah menyentuh kekuatan itu lagi. Tapi manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Seolah-olah surga telah merancang situasinya dengan cermat. Apa yang terjadi kemudian, hanya dalam beberapa bulan, telah menyebabkan pertumpahan darah jutaan orang di pihak Cuhan. Meskipun dia telah meninggalkan negara bagian timur kemenangan. Namun pembantaian itu terus berlanjut hingga sekarang. Dari kota Pulau Paus, hingga intersepsi klan suci cahaya di tengah jalan, hingga penjara kegelapan tujuh iblis tadi malam. Pemanenan yang terus-menerus telah memberi makan binatang yang tertidur di dalam tubuhnya. Mungkin saya masih perlu meningkatkan kultifasi saya, atau saya tidak akan bisa menekan token Kitian. Cuhan berpikir dalam hati. Meskipun terlalu banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya, jika dia harus membuat pilihan lagi, Cuhan akan tetap mengaktifkan token Kitian. Lagi pula, dia tidak punya pilihan saat itu. Lupakan saja, aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Saya tidak tahu kapan dia akan bangun. Setidaknya dia bisa memberiku nasihat. Cuhan sedikit menenangkan diri. Dia merasakan aura hening di dalam istana Valet Yuan sejati miliknya. Dalam benaknya, sosok langsing yang sekilas seperti angsa anggun mau tak mau muncul. Sungguh menakjubkan sehingga sulit untuk dilupakan. Ingat, jangan gunakan kekuatan itu lagi. Di masa depan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kuharap kamu bisa membuatku takjub saat kita bertemu lagi nanti. Bibir merahnya sedikit terbuka, lebih mempesona dari teratai salju di langit yang dipenuhi salju yang berterbangan. Mata mereka bertemu, dan sepuluh ribu tahun berlalu dalam sekejap. Kemakmuran turun, dan debu memenuhi langit. Itu adalah pertama kalinya Cuhan melihat wujud manusia burung pipit api surgawi bersayap suci. Itu seperti jejak kaki yang tertinggal di salju, dangkal dan dalam, putih dan murni. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Aku khawatir aku tidak bisa dikendalikan olehmu secepat itu, dewa jahat. Sudut mata Cuhan menyipit, dan aura tegas dan mendominasi muncul dari sela alisnya. Berdengung. Token Kitian sepertinya bereaksi, dan sebenarnya memiliki sedikit ritme, seolah-olah mengekspresikan ejekannya terhadap Cuhan. Dia sedikit mengatur emosinya yang kacau. Cuhan tidak tinggal lama di sini. Setelah mengidentifikasi arahnya, dia melangkah ke udara dan menuju hutan yang lebih gelap di depan. Setelah hampir dua hari terburu-buru, Cuhan melangkah ke makam dewa dan setan. Begitu dia melangkah ke area ini, arus udara gelap mengalir ke arahnya. Tulang putih terlihat di mana-mana, sebagian milik binatang raksasa, dan sebagian lagi milik manusia. Segala jenis tanaman jahat yang aneh tersembunyi di semak-semak, dan di tepi sungai, terdapat buaya aneh yang panjangnya ratusan meter. Ada aura berbahaya yang datang dari segala arah. Lapisan kabut abu-abu kabur melayang di langit, dan bahkan terik matahari pun tidak bisa menembusnya. Orang hanya bisa melihat garis samar. Ini benar-benar tempat yang aneh. Aku ingin tahu apakah mengcang akan ada di sini. Cuhan sedikit mengernyit, dan hatinya menjadi sedikit serius. Dia berharap menemukan Luo mengcang sesegera mungkin, tetapi dia juga berharap dia aman. Segera, Cuhan langsung pergi ke kedalaman makam abadi dan setan, dan pada saat yang sama, sepenuhnya melepaskan persepsinya untuk mencari kemana-mana. Semakin dalam dia pergi ke makam dewa dan setan, semakin aneh perasaan Cuhan. Tampaknya ada niat membunuh di udara yang belum hilang bahkan setelah sekian lama diterpa angin dan hujan. Sebuah tebing besar terletak di depan Cuhan. Tebing ini sebenarnya terbelah dari tengah oleh pedang, dan dinding tebingnya tajam dan rapi. Segala macam jurang luas yang melintasi kedua tempat itu juga bersinar dengan ketajaman tertentu. Saat melirik ke atas, seseorang bahkan dapat menemukan beberapa tombak dan tombak patah di celah-celah batu. Setiap inci tanah di sini sepertinya menceritakan kisah pertempuran sengit selama bertahun-tahun yang tidak diketahui siapapun. Makam Dewa dan Iblis, tempat Dewa dan Iblis dikuburkan. Dari waktu ke waktu, ada beberapa auman binatang yang datang dari pegunungan dalam di kejauhan. Cuhan bisa merasakan ada beberapa aura ganas di kedalaman hutan di bawah yang mengunci dirinya. Melihat langit merah darah samar di depannya, Cuhan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Apakah yang lain datang ke sini lagi? Dia tidak tahu. Segera, Cuhan terus memperluas cakupan pencariannya, dan persepsi yang kuat menyebar seperti air pasang, dan pergerakan dalam radius puluhan mil datang satu demi satu. Hah! Sekitar setengah jam kemudian, mata Cuhan tiba-tiba berbinar, dan dia tiba-tiba merasakan aura familiar. Menemukannya. Mengikuti arah yang dia kunci, Cuhan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, kekuatan kekerasan melonjak di depannya. Ledakan. Bang! Gunung-gunung runtuh, tanah retak, dan hutan tersapu. Hal pertama yang masuk ke mata Cuhan adalah monster besar. Itu adalah monster berarmor berat dengan empat pasang penjepit di punggungnya. Itu menyapu ke segala arah pada saat yang bersamaan. Tubuh binatang lapis baja itu panjangnya ratusan kaki, dan wajahnya sangat ganas. Kekuatan menakutkan mengalir begitu saja, bumi retak, dinding gunung terpotong, dan beberapa monster di dekatnya langsung dipukul dan dikirim terbang. Pada saat ini, di depan binatang raksasa itu, sesosok tubuh dalam keadaan menyedihkan sedang melarikan diri secara acak, dan angin dingin yang menggigit menyapu, sosok itu melompat-lompat. Han Yi Kuan, Cuhan bergegas mendekat, dan matanya berbinar. Dia akhirnya menemukan mereka. Namun, Han Yi Kuan, yang berada dalam kekacauan, tidak menyadari kedatangan Chu Hen, dan segala macam penghindaran yang kacau menghindari serangan sengit dari binatang raksasa itu. Desir. Udara terkoyak, dan penjepit yang dipenuhi duri menyapu seperti sabit malaikat maut. Berengsek. Wajah Han Yi Kuan berubah, dan dia dengan cepat jatuh ke tanah untuk menghindar. Boom, batuan runtuh, dan tanah di depan Han Yi Kuan tiba-tiba memiliki selokan dalam selebar puluhan meter. He he. Binatang lapis baja itu mengeluarkan jeritan aneh, dan tubuhnya yang seperti gunung langsung menerkam di depan Han Yi Kuan, dan dua penjepit menyerangnya dari kiri dan kanan. Wajah Han Yi Kuan pucat, dan dia berteriak keras. Namun pada saat itu, terjadi ledakan yang dahsyat dan dahsyat, dan kilatan petir yang cemerlang muncul di udara seperti hujan kembang api. Puluhan ribu sinar petir menyebar ke segala arah, dan binatang raksasa yang dikupas langsung dikirim terbang beberapa puluh meter jauhnya. Murid Han Yi Kuan menyusut, dan dia melihat punggung familiar tiba-tiba muncul di depannya. Chu Hen, kamu akhirnya sampai di sini. Pihak lain tampak seperti telah melihat penyelamatnya, dan segera menghela nafas lega. Mata Chu Hen menjadi dingin, dan dia berkata ke samping, kamu mundur dulu. Zeng. Seberkas cahaya hijau menyala, dan pedang bluran segera menyapu tangan Chu Hen. Dia memegang pedang suci secara diagonal, dan dengan gerakan telapak tangannya, busur listrik terang yang lebat dengan cepat naik ke tubuh pedang, dan udara dingin yang menggigit tak berujung menyapu. He he. Binatang lapis baja itu menatap dingin ke arah Chu Hen, dan tidak ada rasa takut di matanya, tetapi dipenuhi dengan kegilaan. Huff. Saat Chu Hen hendak melancarkan serangan, Han Yi Kuan tiba-tiba berteriak dari belakang, Jangan, jangan bunuh itu. Jangan bunuh itu. Chu Hen tercengang. 1052. Jangan, jangan bunuh itu. Chu Hen, itu, itu. Kiao Xiaowan. Ledakan. Suara Han Yi Kuan meledak di benak Chu Hen seperti sambaran petir. Apa? Wajah Chu Hen penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Dia melihat ke arah raksasa ganas berlapis baja di depannya, dan kemudian melihat ke arah Han Yi Kuan yang cemas. Kepalanya penuh tanda tanya. Apa yang kamu bicarakan? Itu adalah Kiao Xiaowan. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya menjadi seperti ini, tapi itu adalah gadis liar yang kejam itu. Han Yi Kuan berkata dengan tidak jelas. Chu Hen merasa pandangan dunianya akan runtuh. Sejujurnya, dia lebih suka percaya bahwa pria di depannya bukanlah Han Yi Kuan daripada percaya bahwa monster ini adalah Kiao Xiaowan. Heh. Tanpa banyak waktu untuk menjelaskan, raksasa itu melambaikan penjepit raksasa seperti sabit ke arah Chu Hen. Aliran udara dingin yang menggigit itu seperti bila angin yang terbang, tajam dan ganas. Mata Chu Hen menyipit, dan pedang langit biru di tangannya tersapu. Cahaya guntur dan pedang petir berbentuk bulan sabit menebas secara diagonal dan mengenai penjepit besar lawan. Bang. Pedang Ki terciprat, dan gelombang udara menumpuk. Raksasa yang marah itu langsung menghancurkan pedang Ki Chu Hen dengan penjepitnya, dan kemudian kekuatan kekerasan melonjak ke bawah. Chu Hen menghindar, meninggalkan bayangan di tempat, dan tubuhnya melintas ke area di atas raksasa itu dalam sekejap. Benda ini benar-benar kiaosiawan. Chu Hen masih tidak percaya. Sangat. Han Yikuan mengerutkan kening dan buru-buru menjelaskan, Aku tidak perlu bercanda denganmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan dia mengejarku sampai aku kelelahan dan tidak melarikan diri. Saya mengerti. Gumpalan cahaya ganas melintas di mata Chu Hen saat dia segera menarik pedang langit biru, dan kemudian cahaya bintang yang menyelaukan dan cemerlang muncul dari tengah telapak tangannya. Dia melompat dan menukik ke bawah. Serangan telapak tangan yang kuat sebesar gunung turun dari langit. Gemuruh. Sebuah cetakan telapak tangan besar yang tampak seperti tangan Buddha menempel di punggung selet behemot. Ledakan. Seolah-olah ia membawa gunung yang berat di punggungnya, binatang raksasa yang dikupas itu bergetar dan langsung ditekan ke tanah. Gelombang ki yang agung dan perkasa menyapu tanah. Debu beterbangan kemana-mana, bebatuan serta tanaman terhempas. Rantai peda. Chu Hen berteriak keras, dan cahaya perak menyelaukan muncul dari tubuhnya. Selanjutnya, tujuh rantai besi berkilauan keluar dari tubuh Chu Hen seperti sepasang sayap yang panjangnya tak terhingga. Suwosh suwosh suwosh. Tujuh rantai bintang melilit binatang raksasa bercangkang itu seperti cakar baja yang sangat besar, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Woo. Binatang raksasa yang dikupas itu berjuang keras, dan delapan penjepitnya melambai dengan liar. Retakan dalam muncul di tanah satu demi satu. Tujuh rantai bintang terus mengencang. Chu Hen sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan betapa kejam dan mengejutkannya kekuatan lawannya. He he. Diiringi dengan lolongan tajam, lapisan cahaya kemasan redup tiba-tiba muncul di tubuh binatang raksasa berkulit. Pada saat yang sama, banyak pola aneh berwarna merah tua muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan yang mengejutkan muncul terus-menerus. Tujuh rantai bintang yang dirilis oleh Chu Hen sekali lagi diperketat hingga ekstrim. Terlebih lagi, retakan kecil muncul pada rantai besi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Chu Hen diam-diam terkejut. Melihat ini, Han Yikuan menjadi semakin cemas, dan dia berteriak keras, Kiao Xiaowan, bangun. Bangun. Begitu dia selesai berbicara, tubuh binatang raksasa berkulit itu berhenti sejenak. Chu Hen segera memanfaatkan kesempatan itu. Matanya sedikit menyipit, dan cahaya ungu muncul di pupil matanya yang dalam. Dalam sekejap, kekuatan garis keturunan dari tubuh suci mata iblis langsung menekannya. Aliran kekuatan ilahi mengalir di sepanjang tujuh rantai bintang menuju binatang raksasa yang dikupas. Aura kekerasan dari binatang raksasa berkulit yang terbungkus dalam cahaya ungu perlahan melemah. Kemudian, di bawah cahaya yang menyilaukan, tubuh seperti gunung milik pihak lain menyusut dengan cepat. Tujuh rantai bintang tiba-tiba kehilangan dukungannya dan menjadi longgar. Sosok Chu Hen melintas, dan dia menyapu ke sisi cahaya yang menyilaukan. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya yang telah berubah menjadi sosok manusia tersangkut di tangannya. Chu Hen mendarat dengan kuat di tanah, dan cahaya redup perlahan memudar. Aura gadis pendiam dan imut dengan lembut bersandar di lengan Chu Hen. Han Yi Kuan juga buru-buru berlari, dan dia merasa lega ketika melihat Kiao Xiao Wan meringkuk di pelukan Chu Hen. Kamu akhirnya berubah kembali. Pada saat yang sama, Kiao Xiao Wan membuka matanya yang mengantuk, dan matanya yang jernih dipenuhi dengan sedikit kebingungan. Chu Hen, kalian, kalian, aku, ada apa denganku? Kenapa aku merasa sangat lelah? Ekspresi Chu Hen sedikit rumit. Dia pertama-tama dengan lembut menempatkan pihak lain di atas batu datar, dan kemudian bertanya, saya juga ingin tahu apa yang terjadi denganmu. Saya tidak tahu, Kiao Xiao Wan menjawab dengan lemah, sejak saya datang ke tempat ini, saya merasa sangat tidak nyaman. Chu Hen dan Han Yi Kuan saling memandang, tetapi mereka semakin bingung. Makam Dewa dan Iblis memang merupakan tempat yang sangat aneh. Energi Yin yang jahat sangat kuat. Orang awam memang akan merasa jijik dengan tempat ini. Namun apa yang terjadi pada Kiao Xiao Wan tidak lagi dapat dilihat dengan mata orang biasa. Kamu bukan manusia, setelah hening sejenak, Chu Hen bertanya. Tangan Kiao Xiao Wan tanpa sadar mengepal, dan wajah mungilnya tegang, seolah-olah seseorang telah menyentuh titik paling sensitif di hatinya. Kerutan didahi Chu Hen semakin dalam. Dia tidak bisa melihat melalui pihak lain. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanyalah murid pribadi dari pemimpin sekte seribu dunia, Kiao Yong. Sepertinya segalanya tidak sesederhana itu. Han Yi Kuan, yang berdiri di samping, sepertinya mengetahui sesuatu. Dia berkata dengan suara rendah, Karena keadaan sudah seperti ini, kamu harus memberitahu Chu Hen. Aku, Kiao Xiao Wan ingin mengatakan sesuatu, tapi terhenti. Dia memandang Chu Hen dengan nada meminta maaf, dan berkata, Alasan mengapa aku meninggalkan negara bagian Victorious East bersamamu kali ini adalah untuk mencari tahu identitas asliku. Identitas sebenarnya. Sebuah cahaya melintas di mata Chu Hen. Bukankah kamu lahir di Benua Timur? Kiao Xiao Wan menggelengkan kepalanya, Saya mendengar dari lelaki tua itu bahwa ketika saya masih sangat muda, Salah satu temannya mengirim saya ke sekte seribu dunia. Kemudian, saya pergi mencari teman itu, tetapi dia sudah meninggalkan sekte timur. Benua. Sejak aku berumur beberapa tahun, lelaki tua itu menyadari bahwa aku berbeda dari orang biasa. Aku sering kehilangan kendali emosi. Tapi, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Setelah mendengarkan penjelasan pihak lain, kerutan Chu Hen sedikit berkurang. Dia tidak menyangka gadis di depannya ini sudah berusia dua puluhan. Tapi di permukaan, dia hanya tampak dua belas atau tiga belas tahun. Awalnya, dia mengira itu hanya karena penampilannya atau karena usianya yang masih muda. Ia tidak menyangka ada alasan tak terduga di baliknya. Maaf, aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Pada saat ini, Kiao Xiao Wan tidak lagi mendominasi dan sehalus sebelumnya. Mungkin karena dia lemah, tapi dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Ini bukan masalah besar. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Begitu kami menemukan Meng Sang, kami akan membantu Anda menemukan identitas Anda sendiri. Mata Kiao Xiao Wan berbinar, benarkah? Chu Hen tersenyum, apalagi yang bisa saya lakukan. Membiarkanmu berubah menjadi monster dan membuat kekacauan sesukamu. Kiao Xiao Wan mengatupkan bibirnya dan tersenyum, Tiba-tiba aku merasa kamu sangat hangat. Tidak heran Little Yao akan terus mengatakan, Big Brother Chu Hen, ke kiri dan, Big Brother Chu Hen, ke kanan. Chu Hen memutar matanya ke arahnya, lalu bertanya, di mana yang lainnya? Kami terpisah. Han Yi Kuan menjawab dengan ekspresi sedikit serius. Terpisah. Ya, makam dewa dan iblis benar-benar terlalu kacau. Ketika kami tiba di sini beberapa hari yang lalu, Sudah terjadi puluhan pertempuran. Tiga hari yang lalu, pertempuran besar-besaran terjadi di dekat pusat makam dewa dan setan. Karena situasinya terlalu kacau, kami terpisah dalam proses menghindar. Oh, mata Chu Hen menjadi gelap, pertempuran macam apa? Aku tidak yakin secara spesifik, Tapi bagaimanapun juga, ada banyak ahli manusia yang kuat dan banyak binatang iblis yang sangat kuat. Kata-kata Han Yi Kuan sangat kabur, dan jelas dia juga merasa itu aneh. Chu Hen semakin bingung. Lalu, apakah kamu menemukan jejak mengsang? Meski sudah menebak jawabannya, Chu Hen tetap menanyakan pertanyaan ini. Tentu saja, jawaban yang diterimanya adalah Han Yi Kuan menggelengkan kepalanya. Jalan menuju kebahagiaan penuh dengan kemunduran. Saya yakin kita akan menemukannya, kata Han Yi Kuan. Chu Hen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Saat mereka bertiga hendak beristirahat sejenak sebelum memutuskan untuk pergi, puluhan aura kuat dengan cepat mendekati mereka. Jantung Chu Hen dan Han Yi Kuan berdetak kencang, dan mereka segera menjadi waspada. Suosh, suosh, suosh. Sesaat kemudian, puluhan bayangan terbang melintasi langit dan mendarat di lereng di depan mereka bertiga. Senior Song Hao, sepertinya pertarungan sudah berakhir. Orang yang berbicara adalah seorang wanita muda berpakaian merah. Tapi kenapa kita tidak melihat mayat binatang iblis itu? Pemuda lainnya bertanya dengan suara rendah. Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah diperingatkan oleh keributan sebelumnya dan datang ke sini setelah mendengar suara tersebut. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian yang cerah dan indah, dan mereka bersemangat. Bahkan para murid dari Sekte Seribu Dunia dan Pavilion Sembilan Surga dari negara bagian timur yang menang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang ini. Siapa kamu? Pada saat ini, seorang pria muda berpakaian hijau memandang Chu Hen dan dua lainnya dengan tenang. Alam abadi kuno. Chu Hen sedikit terkejut. Pemuda ini memancarkan aura kuat yang jauh melampaui alam langit yang mendalam. Tidaklah aneh jika dia adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Tapi dia terlihat sangat muda, yang berarti orang-orang ini bukanlah orang biasa. Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tidak mendengarku? Nada bicara pria itu dingin, sombong, dan sedikit marah. Teman-teman, kami baru saja lewat. Han Yi Kuan melangkah maju dan berkata. He he, teman, wanita berpakaian merah yang berbicara sebelumnya tertawa dengan nada menghina, kamu pikir kamu punya hak. Anda, Han Yi Kuan sedikit tidak senang. Dia hanya bersikap sopan, tapi dia diejek. Chu Hen mengulurkan tangannya dan menjawab, kami di sini untuk mencari seseorang. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi sekarang. Saat dia selesai berbicara, Chu Hen berbalik untuk membantu Kiao Xiao Wan yang lemah berdiri dan memberi isyarat agar Han Yi Kuan pergi. Tunggu, aku tidak bilang kamu boleh pergi. Suara pria terkemuka itu mengikuti dengan cermat. Chu Hen berbalik, apakah kamu punya pesanan lain? Tadi ada binatang iblis di sini. Kenapa dia menghilang ketika kita tiba? Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. 1053. Mau tak mau aku curiga kalian bertiga adalah binatang iblis yang menyamar. Dalam sekejap, mata pemimpin itu berkilat dingin, dan aura yang sangat kuat dan tajam dilepaskan. Tekanan tak terlihat melonjak ke arah Chu Hen dan yang lainnya seperti pedang tajam. Alam abadi kuno. Dari mana asal orang-orang ini? Dari mana asalnya? Ekspresi Chu Hen tidak banyak berubah. Bagaimanapun, dia sudah melihat kekuatan pihak lain. Dia menjawab dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, saya pikir Anda telah salah paham. Kami hanya lewat untuk urusan pribadi. Mengatakan bahwa Anda adalah binatang iblis yang menyamar bahkan lebih konyol lagi. Saya pikir Anda semua adalah murid jenius dari sekte besar, jadi Anda tidak akan bertindak terlalu jauh dengan menindas orang biasa seperti kami, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa dari mereka pada awalnya tercengang, dan kemudian mereka semua mencibir dengan jijik. Kakak senior Song Hao, orang ini punya akal sehat. Mengapa kita tidak membiarkan mereka pergi saja, wanita berbaju merah yang baru saja berbicara berkata. Mata pemimpin itu sedikit menyipit, dan dia menatap wajah tenang Chu Hen, seolah dia mencoba untuk melihat ke dalam dirinya. Mata Chu Hen tenang, setenang danau jernih di hutan. Wuss! Pada saat ini, selusin orang bergegas ke arah mereka dengan suara derasnya angin. Hahaha, bukankah ini kakak senior Song Hao dari pavilion kondensasi surga? Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Tawa yang hangat dan nyaring menyusul. Mata Song Hao dan yang lainnya menyipit, dan salah satu pemuda berkata dengan suara rendah, itu adalah Sekte Han Yun. Mereka berdua adalah pemuda yang bersemangat dan berbakat. Temperamen mereka yang luar biasa jauh melebihi orang biasa, seperti bintang yang bersinar terang. Pemimpinnya tinggi dan ramping, mengenakan jubah cantik dengan pola awan putih, dan aura mendominasi yang dia pancarkan tidak kalah dengan Song Hao. Ahli alam abadi kuno lainnya. Kiao Xiaowan dan Han Yi Kuan diam-diam terkejut, dan mereka memandang Chu Hen dengan gelisah. Tapi melihat pihak lain tidak terlalu khawatir, mereka sedikit santai. Mata tajam Song Hao menyapu langsung ke arah pemuda yang mengenakan pola awan putih. Saat tatapan mereka bertemu, itu seperti anak panah tak terlihat yang bertabrakan. Tenggorokannya bergerak sedikit saat dia dengan dingin melontarkan dua kata, Wu Siu. Hahaha, pria bernama Wu Siu tertawa terbahak-bahak. Jarang sekali kakak senior Song Hao masih mengingatku. Aku benar-benar tersanjung, sungguh tersanjung. Saat Wu Siu berbicara, suara terkejut tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Saudara Chu Hen, mengapa kamu ada di sini? Suara ini. Apakah itu Zheng Su? Hati Chu Hen berbinar. Yang lain di ruangan itu juga terkejut. Benar saja, sosok yang familiar buru-buru keluar, senyum lembut di wajahnya. Itu tidak lain adalah seniman pola muda yang diatemui di kota Pulau Paus, Zheng Su. Saudara Zheng, Chu Hen sedikit mengangguk. Zheng Su dengan bersemangat melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Chu Hen, jelas sangat senang. Haha, Saudara Chu Hen, ketika kita berpisah di kota Pulau Paus, kamu pergi dengan tergesa-gesa sehingga aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Siapa sangka kita akan bertemu lagi di sini hari ini? Jelas sekali bahwa Zheng Su sangat bahagia. Reaksi pihak lain membuat Chu Hen merasa agak menyesal. Setelah kejadian di kota Pulau Paus, mereka pergi terlalu cepat, dan tidak memperhatikan teman yang mereka buat selama ini. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi di sini. Apakah orang-orang ini dari Sekte Han Yunmu? Song Hao bertanya dengan acuh-ta'acuh. U Siu mengangkat pandangannya sedikit, dan menatap Chu Hen dan dua lainnya dengan malas. Hei hei, jadi bagaimana kalau memang begitu? Jadi bagaimana jika tidak? Jika tidak, maka mudah saja. Aku hanya curiga bahwa mereka adalah mata-mata binatang iblis yang menyamar. Mata-mata. Tanpa menunggu jawaban dari Sekte Han Yun, Zheng Su buru-buru menjelaskan, kakak senior, kakak Chu Hen jelas bukan mata-mata. Kami berpartisipasi dalam pertempuran jimat surgawi bersama di kota Pulau Paus. Kakak senior Su dan kakak senior Zuo dapat membuktikan ini. Petik 2. Kakak senior Su. Kakak senior Zuo. Chu Hen terkejut lagi. Dia mengikuti pandangan Zheng Su, dan melihat dua sosok yang dikenalnya. Su Lingzu dan Zuo Yuhan. Chu Hen memiliki kesan mendalam terhadap Su Lingzu. Selama pertempuran jimat surgawi, dia telah menggunakan prasas tipil pembalikan surga untuk memurnikan ramuan roh tingkat surga tertinggi, nektar abadi Gyo kemas, dan mengejutkan semua orang. Meskipun Su Lingzu telah kalah dari pedang suci seratus penusuk yang ditempa oleh Tuan Muda Kota Pulau Paus, Chi Juexin, jika Chi Juexin tidak mengintegrasikan kekuatan garis keturunan dari fisik suci Paus Raksasa ke dalam runenya, dia tidak akan mampu untuk mengalahkan Su Lingzu. Sebagai perbandingan, Su Lingzu lebih unggul dalam penguasaan runenya. Adapun Zuo Yuhan, Chu Hen hanya bertemu dengannya sekali. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Di mata Chu Hen, dia hanyalah seorang Tuan Muda Arogan yang mengelilingi Su Lingzu setiap hari. Su Lingzu mengangkat matanya yang indah dan menatap Chu Hen dalam-dalam. Kemudian, dia melangkah maju dan berkata, Kakak Senior Wu Siu, saya memang pernah bertemu Tuan Muda Chu ini di kota Pulau Paus. Menurut saya dia bukanlah binatang iblis yang menyamar. Huff, meskipun dia bukan binatang iblis, dia juga bukan orang baik, Zuo Yuhan mengejek dengan dingin dari samping. Meskipun tidak ada permusuhan langsung di antara mereka, Zuo Yuhan selalu berprasangka buruk terhadap Chu Hen. Zeng Su buru-buru merapikan semuanya sambil tersenyum. He he, karena kesalahpahaman sudah terselesaikan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Song Hao tidak punya alasan untuk terus berbicara tentang Chu Hen. Dia memandang Wu Siu dan berkata, perubahan di makam dewa dan iblis kali ini sepertinya bukan disebabkan oleh binatang iblis biasa. Sekte Han Yun Anda harus berhati-hati. He he, terima kasih sudah mengingatkan, kakak senior Song Hao. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua, jawab Wu Siu sambil terkekeh. Song Hao tersenyum dingin dan mengabaikannya. Lalu, dia melambaikan tangannya dan membawa semua orang pergi. Saudara Chu Hen, mengapa kamu ada di sini? Zeng Su tidak sabar untuk bertanya. Ada urusan pribadi yang perlu kita diskusikan, kata Chu Hen sambil tersenyum. Urusan pribadi, Zeng Su tercengang. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Makam dewa dan iblis akhir-akhir ini sangat tidak stabil. Akan sangat berbahaya bagimu untuk menerobos masuk sesuka hati. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Begitu Zeng Su selesai berbicara, dengusan menghina datang dari kelompok Sekte Han Yun. Hef, jangan lupa siapa dirimu. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian tipis. Wajahnya dingin dan sombong. Anggota kelompok lainnya memasang ekspresi serupa. Jelas sekali bahwa Zeng Su tidak punya hak untuk berbicara. Ekspresi Zeng Su sedikit berubah. Dia tersenyum canggung dan menoleh ke Wu Siu dengan hormat. Kakak senior Wu Siu, situasi di makam dewa dan iblis sangat tidak stabil sekarang. Kami membutuhkan orang. Kakak Chu Han sangat terampil. Dia pasti akan sangat membantu kami. Saya harap kakak senior dapat membantu kami. Chu Han merasa sedikit tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak ingin mengikuti orang-orang ini. Dia tidak menyangka Zeng Su akan mengatakan hal seperti itu. Tetapi ketika dia mengira pihak lain memiliki niat baik, dia merasa lega untuk saat ini. He he, dia memang ahli. Kalau tidak, penguasa kota Pulau Paus tidak akan mati di tangannya. Zuo Yuhan tersenyum dingin. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, gelombang udara di sekitarnya bergetar. Mata semua orang menjadi dingin. Song Hao dan yang lainnya dari pavilion pengumpulan Cakrawala, yang belum pergi jauh, juga menghentikan langkah mereka. Satu demi satu, mereka menoleh untuk melihat Chu Han dengan pandangan yang dalam. Kabar kekacauan di kota Pulau Paus telah menimbulkan kehebohan di sekitarnya. Bahkan orang-orang di Midland pernah mendengarnya. Tuan kota dan tuan kota muda telah terbunuh di lokasi pertempuran Jimat Surgawi. Metode pembunuhnya begitu kejam sehingga membuat banyak orang gemetar ketakutan. Namun yang tidak disangka adalah pembunuhnya adalah orang yang ada di depan mereka. Setelah beberapa saat terkejut, cahaya dingin di mata Wu Siu menghilang. 1054 Hutan lebat itu gelap dan suram, dan pepohonan yang rimbun seperti monster yang berkumpul, memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Suasana sekitar sangat sepi, kaki mereka menginjak tanah yang lembab, meninggalkan jejak kaki yang dangkal. Tidak banyak komunikasi, dan semua orang tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam, tidak mengucapkan sepatah katapun. Chu Han tidak menyukai suasana seperti ini. Jika Zheng Su tidak angkat bicara lebih awal, Chu Han tidak akan mau mengikuti tim Sekte Han Yun. Saudara Chu Han, kapan kamu sampai di sini? Zheng Su, yang berjalan di depan, perlahan melambat, lalu mundur ke sisi Chu Han, dan mulai berbicara dengannya dengan suara rendah. Beberapa waktu yang lalu, jawab Chu Han. Dimana yang lainnya, bukankah mereka bersama? Kembali ke kota Pulau Paus, Zheng Su mengenal semua orang, termasuk Chu Han. Ada Si Fengzi, Ye Yao, Long Suansuang, Mu Feng, Hao Zi, Han Yikuan, dan Kiao Xiao Wan. Saat ini, hanya Han Yikuan dan Kiao Xiao Wan yang bersamanya. Chu Han menggelengkan kepalanya dengan serius, saya belum yakin. Jika mereka berada di makam dewa dan iblis, itu akan sedikit merepotkan. Akhir-akhir ini, keadaannya terlalu kacau. Tapi mereka beruntung, dan mereka akan baik-baik saja. Kata Zheng Su. Mengapa kamu di sini? Han Yikuan bertanya balik. Zheng Su mengangkat kepalanya, mengangguk, dan menunjuk ke tim Sekte Han Yun yang berjalan di depan. Seperti yang bisa kamu lihat, karena makam dewa dan iblis tidak damai. Ini menarik perhatian banyak kekuatan besar di Midland. Nona Su Ling Su, Zuo Yu Han, dan aku semuanya adalah murid dalam dari Sekte Han Yun. Tentu saja, mereka berdua adalah murid resmi. Perbedaan antara murid resmi dan murid dalam tidak perlu dijelaskan, dan ketiganya mengerti. Dengan kata lain, Zheng Su dapat dikeluarkan dari Sekte tersebut kapan saja. Karena mereka adalah murid dalam, dan karena kastil Zhong Yuan relatif dekat dengan makam dewa dan iblis, mereka bertiga juga dipanggil oleh Sekte Han Yun. Chu Han menyipitkan matanya, menatap pria dan wanita muda dan kuat di depannya. Dia tahu bahwa Sekte Han Yun bukanlah tempat biasa. Bagaimanapun, Zheng Su adalah master pola surgawi, dan dia cukup pandai dalam simbol mantra. Meskipun dia terhenti di putaran kedua pertempuran pola surgawi, dia tidak lemah sama sekali. Bahkan pada level ini, masih ada risiko diusir oleh Sekte Han Yun kapan saja. Benar-benar membuat jantung berdebar-debar. Dikatakan bahwa situasi di Midland sangat rumit. Puluhan juta kekuatan dan klan dengan ukuran berbeda ada di Midland, beberapa di antaranya telah ada selama puluhan ribu tahun, dan bahkan dapat menyaingi klan suci tingkat atas. Kata Han Yikuan dengan suara rendah. Su dan Kiao Xiaowan mengangguk. Tapi Chu Han terkejut, Sekte yang sekuat klan suci. Iya, itu tidak berlebihan. Sekte Han Yun cukup kuat, kata Zheng Su dengan sedikit rasa hormat. Chu Han menghela nafas saat mendengar ini. Dia melirik Wu Siu, yang sedang berjalan di depan kelompok. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak heran mereka bisa membesarkan murid alam abadi. Sekte Han Yun ini sangat kuat. Midland memiliki ribuan ras, dan Sekte yang mereka miliki sama berbakat dan kuatnya dengan bintang di langit. Selain Sekte yang sudah ada sejak lama, beberapa di antaranya sebenarnya didukung oleh klan suci. Oleh karena itu, Tanah suci seni bela diri ini memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk memilih murid batin mereka. Zheng Su memberikan penjelasan singkat. Pandangan Chu Han tentang dunia dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, tampaknya prefektur timur kemenangan terlalu kecil. Sekte yang bisa menyaingi klan suci, termasuk Sekte Seribu Dunia, Istana Ji Hua, dan Istana Sein Guntur, tidak layak untuk disebutkan. Setelah terkejut, Chu Han tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang terjadi di makam dewa dan iblis hingga kekuatan yang begitu kuat mengirim orang untuk mencari mereka? Ta! Tiba-tiba, Wu Siu yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya. Dia berbalik, menatap Chu Han, dan berkata, Saya ingin tahu apakah Tuan Chu Han punya niat untuk bergabung dengan sekolah Han Yun saya. Wow! Pernyataan yang tiba-tiba ini langsung menimbulkan gelombang besar di hati setiap orang yang hadir. Su Lingzu dan Zuo Yu Han terkejut. Mata Zheng Su berbinar, dan dia menatap Wu Siu dengan penuh harap. Dengan posisi Wu Siu di Sekte Han Yun, dia pasti memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah seorang murid dapat bergabung dengan sekte tersebut. Tapi yang paling penting, ini adalah undangan dari Sekte Han Yun. Itu adalah suatu kehormatan yang diimpikan oleh banyak anak muda. Namun, Chu Han dengan sopan tersenyum dan berkata, Saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya masih memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan. Saat ini, saya tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan faksi manapun. Ditolak. Chu Han sebenarnya menolak undangan Wu Siu. Semua orang sekali lagi sangat terkejut. Oh, Anda tidak bersedia. Nada bicara Wu Siu membawa sedikit ejekan. Tatapan Chu Han beralih. Aku sangat menyesal. Zuo Yu Han dan anggota Sekte Han Yun lainnya tidak bisa menahan cibiran. Di mata mereka, Chu Han tidak berbeda dengan orang bodoh. Bahkan Zeng Su tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan menggelengkan kepalanya karena kasihan. Pandangan rumit melintas di mata Su Ling Su. Sama seperti apa yang dia lihat di Well Island City, ini memang pria yang tidak terduga. Wu Siu tidak marah. Dia tersenyum tipis. Sangat disayangkan. Jika seorang jenius muda dengan hati petir pembunuh misterius bergabung dengan Sekte Han Yun Ku, dia pasti akan dihargai. Inti dari petir pembunuh misterius. Ada kedalaman yang tidak terdeteksi pada kata-katanya. Tatapan Chu Han menjadi dingin, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Wu Siu masih tersenyum. Senyumannya sedikit hangat, sedikit mempesona. Hutan yang sunyi dipenuhi ketegangan yang tak terlukiskan. Ledakan. Pada saat ini, suara keras datang dari dalam pegunungan. Tanah di bawah kaki semua orang berguncang dengan tidak nyaman. Gunung-gunung berguncang, dan burung serta binatang di hutan lari ketakutan. Mengaum. Mengaum. Raungan keras binatang buas datang dari kedalaman pegunungan, menggemparkan hati sanubaris semua orang. Semua orang khawatir. Seorang murid Sekte Han Yun mengerutkan kening dan berkata, binatang buas itu mulai menimbulkan masalah lagi. Semua orang memandang Wu Siu. Wu Siu menyeringai dan memandang Chu Han sambil bercanda. He he, kamu sudah melewatkan kesempatanmu, tapi tidak akan ada yang kedua kalinya. Semoga beruntung. Dengan itu, tubuh Wu Siu bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Orang-orang lainnya mengikutinya tanpa ragu-ragu. He he, Zuo Yuhan tertawa dingin dan menghilang di tempat. Zheng Su akhirnya sadar. Dia meminta maaf kepada Chu Han, maaf, saudara Chu Han. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam masalah ini. Itu bukan salahmu. Ada lebih dari satu atau dua orang yang menginginkan hati petir pembunuh misterius. Dengan adanya Zuo Yuhan, cepat atau lambat identitasnya akan diketahui oleh Sekte Han Yun. Ayo pergi dan lihat, kata Chu Han. Zheng Su tercengang. Tetapi, saya di sini untuk mencari seseorang. Saya tidak bisa melepaskan kemungkinan apapun. Ayo pergi. Segera, Chu Han dan yang lainnya dengan cepat mengikuti jejak kelompok Sekte Han Yun dan melesat ke arah keributan. Langit di atas makam dewa dan iblis diselimuti kabut merah gelap. Gunung dan sungai berubah warna, dan angin bertiup. Di area di depan mereka, langit berguncang, dan lingkungan sekitar berada dalam kekacauan. Langit yang gelap sepertinya dipenuhi burung gagak yang tak terhitung jumlahnya. Debu memenuhi langit, dan aura iblis memenuhi langit. Niat membunuh tanpa batas melonjak ke arahnya seperti gelombang pasang. Suosh, suosh, suosh. Orang-orang dari klan Han Yun di depan mereka seperti bintang jatuh yang membelah langit. Kemudian, mereka mendarat di puncak gunung yang terjal. Pada saat yang sama, banyak pakar manusia datang dari arah lain. 1055. Gemuruh. Demoni Ki melonjak ke langit, mengguncang cakrawala. Ki pembunuh yang tak ada habisnya melonjak dari kedalaman makam dewa dan iblis seperti tsunami. Suosh, suosh, suosh. Banyak sosok dengan aura luar biasa bergegas mendekat seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Suasana tegang dan intens memenuhi langit dan bumi, memenuhi seluruh dunia. Apa yang sedang terjadi? Chuhen memimpin Han Yikuan, sementara Kiaus Yaowan dan Zheng Su mengikuti di belakang kelompok ahli muda dari sekte Han Yun. Mereka semua tampak bingung dan serius. Zheng Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu secara spesifik. Bagaimanapun, ada banyak binatang iblis yang menyebabkan masalah di makam dewa dan setan. Di depan mereka, Wu Siu dan anggota sekte Han Yun lainnya mendarat di gunung yang curam. Chuhen dan yang lainnya mendarat di sisi lain gunung. Huh, Zuo Yuhan berbalik dan mencibir. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Chuhen mengabaikan mereka dan melihat ke tanah luas di depannya. Gemuruh. Dalam sekejap, apa yang muncul di hadapan semua orang bisa dikatakan sebagai pemandangan yang luas dan megah. Di ngara yang luas, ada binatang iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya. Adegan epik itu memengaruhi penglihatan Chuhen. Tanah, langit, segala jenis binatang mengaum ke langit, mengeluarkan suara yang melengking. Apa ini? Han Yi Kuan mengerutkan kening. Setidaknya ada ratusan ribu binatang iblis. Langit gelap dan tanah berguncang. Gelombang binatang buas yang begitu mengerikan membuat semua orang merinding. Senior Wu Siu, jumlah binatang buas ini telah meningkat beberapa kali lipat. Sesuatu yang besar akan terjadi. Seorang murid dari Sekte Han Yun berkata dengan nada serius. Wu Siu cukup tenang. He he, Sekte tidak akan mengirim kita ke sini jika itu hanya masalah sepele. Saya menantikan untuk melihat apa yang bisa dilakukan binatang buas ini. Suosh suosh suosh. Pada saat yang sama, kelompok lain melintas ke tebing selatan. He he, kakak senior Wu Siu, kalian datang cukup awal. Ada sedikit kesembronoan dalam tawa arogan itu. Orang yang datang tidak lain adalah jenius muda dari Heaven Condensing Pavilion, Song Hao. Wu Siu dengan malas meliriknya dan menjawab dengan lemah, baru saja tiba. Sepertinya beberapa kekuatan telah tiba, Song Hao melirik ahli manusia yang datang satu demi satu dengan penuminat. Ketika para ahli manusia tiba, mereka adalah orang pertama yang memandang dengan kagum. Itu tim dari Sekte Han Yun dan Pavilion Kisyao. Saya lega mereka ada di sini. Bahkan Sekte Han Yun dan Pavilion Pengumpulan Cakrawala ada di sini. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di makam abadi dan iblis. Mengaum. Mengaum. Tanpa menunggu semua orang menstabilkan pijakan mereka, gerombolan binatang buas yang besar dan menakutkan di depan mereka melancarkan serangan yang dahsyat. Kawanan binatang hitam datang mengaum dengan momentum meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Aura jahat yang pekat itu seperti tsunami yang mengamuk. Membunuh. Makhluk jahat, jangan sombong. Para ahli manusia pun tidak mau kalah. Satu demi satu, mereka melepaskan kekuatan batin sejati mereka yang kuat untuk melawan serangan tersebut. Meskipun para ahli manusia jelas dirugikan dalam hal jumlah, hampir tidak ada yang lemah di antara mereka yang berpartisipasi dalam operasi di makam abadi dan iblis. Satu demi satu, pedang tajam terhunus, berkilau dengan cahaya dingin. Tombak dan tombak bagaikan naga yang dapat membalikkan sungai dan lautan. Serangkaian keterampilan seni bela diri yang mempesona dan tajam terjalin seperti sinar dewa yang berwarna-warni. Tubuh binatang iblis raksasa itu terbelah, darah dan dagingnya terbelah, dan hujan merah berputar-putar di udara. Pertempuran itu kejam. Terutama pertarungan antara manusia dan binatang iblis. Hampir tidak ada ruang untuk negosiasi. Bagi manusia, makam abadi dan iblis adalah wilayah khusus yang tidak boleh membiarkan binatang iblis mengamuk. Ku, ku, keke. Segerombolan kelelawar berwarna darah dengan cakar tajam turun dari langit dan menerkam ahli manusia. Beberapa pakar manusia terkejut dengan gangguan mendadak ini. Binatang iblis ganas itu mengambil kesempatan untuk menyerang, mencakar dan mencabik-cabik mereka. Ah! Ceritan dan auman binatang iblis terjalin menjadi nyanyian heroik. Mata Wu Siu menjadi gelap. Kemudian, dia mengangkat satu tangannya sedikit dan membuat gerakan, bergerak. Dalam sekejap, murid-murid muda dari sekte Han Yun menyerang kerumunan binatang iblis dan mulai membunuh mereka. Pergi dan bantu. Song Hao dari pavilion Kixiao segera memberi perintah. Iya. Para jenius tidak mundur. Satu persatu, mereka mengeluarkan senjata dan memanggil armor suci mereka. Mereka menyerang seperti tentara dan jenderal surgawi. Saudara Chuhen, saya harus pergi dan membantu juga, kata Zheng Su dengan serius. Lupakan, kamu akan mati dengan mudah, kata Kiao Xiaowan. Zheng Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Penampilanku dalam misi ini akan menentukan apakah aku bisa menjadi murid resmi sekte Han Yun. Jika aku berdiri di samping dan menonton, aku tidak akan bisa memuaskan saudara Wu Siu. Jelas sekali bahwa Zheng Su memiliki harapan yang tinggi terhadap sekte Han Yun. Kalau tidak, dia tidak akan ikut serta dalam misi berbahaya seperti itu. Chuhen tidak mengatakan apapun lagi. Dia menganggup dan berkata, hati-hati. Saya akan. Setelah mengatakan itu, Zheng Su mengangkat sepuluh jarinya. Energi reiki murni dilepaskan dari istana niwan miliknya. Dikelilingi oleh serangkaian rune indah dan gulungan rahasia, Zheng Su juga bergabung dalam pertempuran yang kacau balau. Bagaimanapun, dia adalah seorang master rune. Dia memainkan peran pendukung dalam pertempuran tersebut. Dia dan Su Lingzu menggunakan rune mereka untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi rekan mereka untuk menyerang. Jauh lebih aman berada di belakang. Adapun Chuhen, Han Yikuan, dan Kiao Xiaowan, mereka tidak berniat untuk segera bergabung dalam pertempuran. Itu sangat sederhana. Mereka tidak mengetahui kisah sebenarnya dari pertarungan antara manusia dan binatang iblis. Terlebih lagi, ini bukanlah tujuan mereka datang ke sini. Pertempuran menjadi semakin intens, bisa dikatakan langitnya gelap. Meskipun binatang iblis memiliki keunggulan dalam jumlah dan terus maju, para ahli manusia dari berbagai sekte juga bergegas untuk mendukung mereka. Kedua belah pihak seperti gelombang besar yang bertabrakan dengan meteorit. Kekuatan dahsyat yang meletus dari kedua sisi mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Gelombang kejut yang kacau menyapu segala arah. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada manusia di pihak binatang iblis? Han Yikuan tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Chu Han tertegun pada awalnya. Kemudian, dia melihat ke arah yang ditunjuk pihak lain. Dia melihat bahwa di kedalaman Great Canyon, di belakang binatang iblis, ada puncak gunung yang tiada taranya. Di puncak gunung, ada tiga sosok. Salah satunya tingginya hampir tiga meter. Fisiknya sekuat lembu. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api merah dan dia terlihat sangat mendominasi. Orang lainnya mengenakan jubah hitam. Namun, kulitnya sangat putih. Ada lebih dari sepuluh kelelawar berputar-putar di sekelilingnya. Ketika Chu Han menatap orang ketiga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu sebenarnya seorang wanita. Sosoknya yang ramping dan tinggi sangat sempurna. Meskipun dia jauh, temperamen bawaannya sudah cukup untuk membuat orang memperhatikannya di tengah kerumunan. Meskipun dia berada di tengah-tengah puluhan ribu binatang iblis, dia tampaknya tidak ternoda oleh sedikitpun keganasan atau kefulgaran. Yang ada hanyalah kemurnian yang sangat berbeda. Itu dia. Chu Han terkejut dan penasaran. Pihak lain tidak lain adalah pejalan kaki yang telah membantunya melepaskan diri dari kendali iblis dalam dirinya dengan musiknya. Jika itu masalahnya, hari itu bukanlah ilusi. Pihak lain benar-benar ada. Namun, yang membuat Chu Han sedikit terkejut adalah pihak lain mengenakan topeng. Topeng itu sangat sederhana. Hanya ada beberapa pola sederhana di sudut mulut dan mata, dan itu cukup untuk menggambar garis ke atas. Topeng biasa ini jika dikenakan di wajahnya memiliki daya tarik tersendiri yang tak terlukiskan. Hal itu membuat orang tanpa sadar penasaran ingin tahu wajah seperti apa yang ada di balik topeng tersebut. Apa? Mereka bukan manusia. Mereka hanyalah binatang iblis dengan garis keturunan yang sangat mulia. Kiao Xiaowan membanta apa yang dikatakan Han Yikuan. Oh, Han Yikuan sedikit terkejut. Dia memandangnya dengan aneh. Dia hampir lupa kalau ada, monster, yang bisa berubah menjadi manusia di sampingnya. Kiao Xiaowan tahu apa yang dipikirkannya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, binatang iblis terhormat dapat berubah menjadi bentuk manusia setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Ada juga beberapa dengan garis keturunan lebih tinggi yang dapat hidup dalam bentuk manusia sejak lahir. Anda, murid utama Istana Jiuhua, bahkan tidak tahu akal sehat ini. Aku tahu. Aku hanya tidak menyadarinya. Han Yikuan mengangkat bahu. Binatang iblis tingkat terhormat. Mereka memiliki garis keturunan bangsawan yang melampaui binatang surgawi dan setara dengan alam abadi kuno. Tidak ada keraguan bahwa binatang iblis pada tingkat ini memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia. Apakah dia juga binatang iblis? Chuhen bertanya dengan suara rendah. Yang mana? Kiao Xiaowan memandang wanita bertopeng di arah Chuhen. Dia ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya manusia. Oh. Jawaban ini semakin mengejutkan Chuhen. Aku tidak merasakan aura binatang iblis apapun padanya. Dan. Dan apa? Han Yikuan bertanya dengan santai. Mata Kiao Xiaowan berbinar dan dia berkata, lagi pula, temperamennya sangat istimewa. Saya tidak bisa menggambarkannya. Pertempuran kacau terus terjadi. Ngarai di bawahnya dipenuhi dengan mayat banyak binatang iblis besar. Udara dipenuhi bau darah. Meskipun binatang iblis telah menderita banyak korban, pusat kekuatan manusia juga tidak bersenang-senang. Garis pertempuran terus-menerus didorong mundur. Gemuruh. Tiba-tiba, awan gelap di langit melonjak dan terjadilah gemuruh yang hebat. Huff, Wu Siu, Song Hao. Apakah kalian berdua hanya akan berdiri di samping dan menonton? Ditemani oleh cibiran yang menggelegar, kekuatan telapak tangan yang agung dan kuat menekan seperti badai yang merusak, langsung meledak ke kerumunan binatang iblis yang padat. Ledakan. Ruang berguncang dan bumi retak. Sebuah kekuatan yang sangat kuat melonjak. Hampir seratus binatang iblis langsung hancur menjadi awan kabut darah. Gelombang udara yang sangat dingin menutupi langit dan bumi. Angin menderu-deru dan gelombang udara bergulung. Mata semua orang berbinar. Itu adalah telapak tangan Dewa Naga, pusat kekuatan dari istana yang mendalam ada di sini. Mereka benar-benar datang di waktu yang tepat. Haha. Tatapan usiu dari Sekte Han Yun dan Song Hao dari pavilion langit genap menjadi dingin ketika mereka merasakan aura kekerasan yang menembus langit dan bumi, dan mereka mengungkapkan ekspresi tidak senang. Huff, pria menyebalkan itu akhirnya datang. Saya benar-benar tidak ingin melihatnya. 1056. Huff, pria menyebalkan itu ada di sini. Usiu dari Sekte Han Yun mencibir, dan matanya berubah suram. Song Hao dari pavilion Kixiao juga sedikit tidak senang, saya benar-benar tidak ingin melihatnya. Dibandingkan keduanya, pakar manusia lainnya jauh lebih bersemangat. Mereka semua terkejut. Telapak tangan ilahi kekuatan naga. Orang-orang dari istana yang mendalam ada di sini. Dengeng dengungan. Kekuatan yang tersisa dari telapak tangan agung menyapu ke segala arah. Saat telapak tangan jatuh, itu seperti badai yang merusak, membunuh hampir seratus binatang iblis dalam sekejap. Aura semacam ini cukup membuat hati seseorang bergetar. Kemudian, awan merah yang menyelimuti langit bergulung dengan kencang. Bersama dengan pancaran cahaya yang menyilaukan, sosok garang, yang tampak bermandikan cahaya suci, muncul di langit di atas Grand Canyon. Istana yang mendalam, Kin He, ini. Arogansi, mendominasi, dan arogansi bawaan muncul di antara alisnya. Semua pakar manusia tercengang. Hei, kinerja bagus. Wu Siu menyilangkan tangan di depannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Kin He menjawab dengan senyum sembrono, semua orang mempertaruhkan nyawa mereka, tapi kalian berdua bersenang-senang. Apa yang anda tahu? Binatang iblis tingkat yang mulia di sana belum bergerak. Bagaimana kita bisa mengambil langkah pertama? Huh, menurut apa yang kamu katakan, jika yang mulia binatang tidak bergerak, kamu berencana untuk hanya menonton. Kin He berbalik dan menatap dingin ketiga sosok di atas kerumunan binatang iblis. Lalu dia berkata, untuk menangkap para bandit, pertama-tama tangkap pemimpinnya. Ayo kita bunuh mereka secara langsung. Selama kita menjatuhkan mereka, binatang buas ini tidak perlu dikhawatirkan. Setelah mengatakan itu, Kin He langsung menginjak udara dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Berdengung. Gugusan cahaya keemasan yang mengalir mengelilingi seluruh tubuhnya. Kin He seperti meteorit yang menerobos atmosfer, bergegas turun dan menabrak kerumunan binatang iblis. Bang, bang, bang. Kemanapun dia pergi, dia seperti pisau panas yang menembus mentega. Semua binatang iblis yang menghalangi jalannya ditembus, dan organ dalam mereka hancur, membuat tangisan yang melengking. Huh, kamu sangat suka memerintah orang. Wu Siu sedikit tidak puas. Namun, karena manusia ahli dari banyak kekuatan berjuang keras, Wu Siu tidak dapat membantahnya. Segera, dia dan Song Hao terjun ke dalam pertempuran, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan mulai membunuh dan memanen. Delapan pedang kehancuran. Sambil berteriak, Wu Siu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Telapak tangannya, yang dirapatkan, terbuka sedikit, dan pedang raksasa terang menembus langit seperti aurora. Kemudian, lengannya terayun ke bawah, dan pedang raksasa itu langsung ditebas seperti tomahawk. Aliran udara di udara terbelah, bumi retak, dan bebatuan berserakan di mana-mana. Bersama dengan jurang besar yang melintasi dua tempat, puluhan binatang iblis dalam garis lurus langsung terpotong-potong. Bahkan Song Hao dari firmamen pavilion pun tidak mau kalah. Dia menyilangkan telapak tangannya keluar, dan cahaya menyilaukan segera muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam yang meledak, mengarah langsung ke titik vital dari banyak binatang iblis di depan mereka. Hujan pedang yang membakar. Desis-desis-desis. Banyaknya pedang menghujani kelompok binatang yang padat itu. Bahkan jika pedang itu menghujani secara acak, sembilan dari sepuluh pedang masih mengenai sasarannya. Hujan pedang yang kuat sangat menembus, seperti pelangi ilahi. Di bawah serangannya yang kuat, binatang iblis itu penuh dengan ribuan lubang, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Dengan tambahan tiga jenius tahap abadi kuno, tekanan pada sisi manusia segera berkurang. Kin He, Wu Siu, dan Song Hao seperti masuk dan keluar dari kawasan tak berpenghuni. Mereka bergegas turun, mematahkan jalan berdarah, dan membunuh jalan mereka ke dalam kelompok binatang buas. Sayang, sekelompok orang yang sangat kuat, kita bahkan tidak pantas disebut jenius. Han Yi Kuan menggelengkan kepalanya sedikit tanpa daya. Sebagai murid utama istana Ji Wua, dia menderita pukulan berat hari ini. Di depan para murid pasukan kelas satu di Midland, dia tidak layak disebutkan sama sekali. Benar saja, selalu ada gunung yang lebih tinggi dan langit yang lebih tinggi. Prefektur timur yang menang memang terlalu kecil. Manusia dan binatang iblis sedang bertempur dalam pertempuran berdarah. Segala jenis kekuatan kekerasan bertabrakan, dan itu adalah pertempuran kacau di langit. Beberapa yang mulia iblis itu seharusnya segera bergerak, kan? Kiao Xiao Wan berkata dengan suara rendah. Namun, melihat Qin He, Song Hao, dan Wu Siu membantai ke segala arah, tiga sosok di belakang kelompok binatang itu tampaknya tidak mengalami banyak fluktuasi emosional. Pria yang tingginya hampir tiga meter dan dikelilingi api merah, mengangkat kepalanya dan menatap langit yang suram. Mata merah darahnya vertikal seperti mata kucing. Sudah hampir waktunya. Suaranya yang dalam sedalam ketukan drum, dan dipenuhi aura yang mendominasi. Hehe, pria berjubah hitam, yang memiliki kulit sangat putih dan dikelilingi kelelawar, tersenyum menakutkan. Mari kita singkirkan ketiga, lalat, yang mengganggu ini dulu. Kalau begitu kita harus cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Hehe, aku akan urus dua, dan kamu urus satu. Kesepakatan. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya melepaskan gelombang aura iblis yang sangat ganas. Aura, yang seperti lautan badai, menyembur keluar seperti puluhan ribu binatang berlarian, dan gelombang tekanan yang tak tertahankan langsung mengalir ke arah ahli manusia di depan mereka. Aura yang sangat kuat. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan Kin He, Song Hao, dan Wu Siu sedikit mengernyit. Wajah mereka dipenuhi kesungguhan. Gemuruh. Namun, pada saat ini, turbulensi yang aneh dan kuat tiba-tiba muncul di kedalaman lembah besar. Garis-garis cahaya darah merah yang menyelaukan melonjak ke langit seperti bunga teratai yang sedang mekar. Kabut darah bergejolak di langit di atas sembilan surga, dan angin berputar di sekitar awan. Diiringi aura menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Melolong. Melolong. Begitu fenomena seperti itu muncul, semua binatang bersujud dan gemetar, dan mereka melolong ke langit. Namun, ekspresi kedua penguasa iblis berubah. Mereka saling memandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Waktunya sudah dimajukan. Pria berjubah hitam itu bertanya. Tidak mungkin. Pasti ada yang tidak beres. Pria jangkung yang diselimuti tatapan lampu merah menjadi gelap, dan pupil vertikalnya bersinar. Sepertinya kita harus mundur dulu. Huff. Aku khawatir lalat-lalat pengganggu itu akan mengikuti kita, kata pria berjubah hitam itu dengan dingin. Kalian pergi. Aku akan menghentikan mereka. Saat ini, suara lembut dan tenang datang dari samping. Keduanya menatap sosok jangkung yang memakai topeng di saat bersamaan. Auranya tidak berfluktuasi sama sekali, dan setenang genangan air musim gugur. Topeng itu bisa menutupi wajahnya, tapi tidak bisa menyembunyikan keanggunan dan temperamennya yang tiada taraf. Terima kasih, nona bay, kata pria berjubah hitam itu. Sepasang mata jernih di balik topeng itu bergerak sedikit, dan dia mengangguk lembut sebagai jawaban. Ayo pergi. Mengaum. Bersamaan dengan suara gemuruh yang mengguncang langit, tubuh pria koko itu melebar dan berubah dengan keras. Otot-ototnya menonjol seperti naga bertanduk, dan gelombang udara panas menyebar. Dalam sekejap, naga banjir besar dengan sepasang sayap berbentuk daun mepel di punggungnya muncul di antara langit dan bumi, memuntahkan api merah dari mulutnya. Tubuh naga banjir ini panjangnya ribuan kaki, dan auranya menggemparkan bumi. Ekspresi wajah para ahli manusia berubah berulang kali, dan dipenuhi dengan ketakutan. Itu adalah Raja Iblis Naga Merah. He he. Kemudian, sekelompok kelelawar berwarna darah membubung ke langit. Dikelilingi oleh kelelawar, seekor binatang kelelawar raksasa yang panjangnya ratusan kaki muncul di depan mata semua orang, seperti raja dari segala binatang. Melihat tubuh kelelawar yang ditutupi sisik tebal, ekspresi semua orang tampak serius. Darah kelelawar setan tertinggi. Ini adalah eksistensi teratas di antara yang tertinggi. Ini agak sulit. Tepat ketika pusat kekuatan manusia sedang gugup, Dewa Setan Naga Merah menari di udara, mengayunkan tubuh besarnya, berbalik, dan pergi. Bloodbath Demon Supremes tidak melancarkan serangan apapun, dan mengikuti dari belakang, berbalik, dan pergi. Mereka meninggalkan. Apa yang sedang terjadi? Mengaum. Pada saat yang sama, sebagian besar binatang iblis di ngarai juga dengan cepat mundur, mengikuti dua Demon Supremes. Melihat ini, Kin He, Wu Siu, dan Song Hao mau tidak mau melihat ke dalam ngarai, tempat cahaya berwarna darah membumbung ke langit. Alasan mengapa kedua Demon Supremes mundur begitu cepat jelas bukan masalah sepele. Itu adalah area paling sentral dari makam dewa dan iblis. Tak terhitung banyaknya iblis kuat dan pusat kekuatan manusia yang terkubur di sana. Benar. Dikatakan bahwa Raja Yama dan Kaisar Agung klan iblis telah meninggal di sana. Pasti ada yang salah dengan serangan klan iblis kali ini. Mata Kin He, Wu Siu, dan Song Hao menjadi dingin, dan hampir tanpa ragu-ragu, mereka segera melancarkan serangan. Pergi. Desir, desir, desir. Sebagai kebanggaan pasukan teratas, ketiganya memiliki budidaya alam abadi kuno yang kuat. Menghadapi situasi seperti itu, mereka tak berniat berhenti begitu saja. Namun, saat mereka bertiga melewati lapisan binatang iblis dan mencapai area tengah ngarai, gelombang udara naik, dan hembusan angin bertiup. 1057. Pusat makam dewa dan iblis dipenuhi dengan demoniki yang tak ada habisnya. Setan naga merah dan setan kelelawar darah pergi tanpa perlawanan. Mereka memimpin sebagian besar binatang iblis untuk mundur. Kin He, Wu Siu, dan Song Hao, tiga jenius tahap abadi dari pasukan teratas di Midland, segera memimpin yang lain untuk mengejar mereka. Saat mereka bertiga melewati lapisan binatang iblis dan dengan cepat sampai di bagian tengah ngarai, sesosok tubuh yang lincah dan lincah langsung menghalangi jalan mereka bertiga. Berdengung. Mereka bertiga berhenti, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa kamu? Beraninya kamu bekerja sama dengan iblis? Wu Siu dari Sekte Han Yun bertanya dengan suara tegas. Pihak lain tidak menjawab, dan ekspresi di balik topeng tidak terlihat. Huff, Pergilah, Kin He dari istana matahari yang mendalam berteriak dengan suara yang dalam. Sepasang mata jernih di balik topeng itu bergerak. Kemudian, dia memutar tangannya yang seperti batu giyok, dan seberkas cahaya putih menyelaukan bersinar. Segera, kuas tulis sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangannya. Panjang kuasnya sekitar 30 cm, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan tanda dan simbol misterius. Ujung kuasnya melonjak dengan bekas cahaya hitam, seolah-olah dicelupkan ke dalam tinta pekat. Ini adalah Song Hao dari pavilion pengumpulan surga sedikit terkejut, dan dia tanpa sadar berkata, kuas penulisan pilar surgawi berada di peringkat kedua dalam daftar senjata suci. Kin He dan Wu Siu juga terkejut. Tiga harta teratas dalam daftar Sein Weapon sudah sebanding dengan senjata ilahi. Orang yang bisa memegang senjata suci seperti itu jelas bukan orang biasa. Apalagi saat pihak lain dengan santai mengeluarkannya, itu membuat identitasnya semakin misterius. Tentu saja, apakah itu istana matahari yang mendalam, Sekte Han Yun, atau pavilion pengumpulan surga, nama sekte ini saja sudah cukup untuk membuat mereka percaya diri. Setelah terkejut, mata Kin He menjadi dingin, dan energi asal sejatinya yang kuat langsung meletus. Huff, karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Telapak tangan dewa kekuatan naga. Mengaum. Raungan naga yang keras dan jelas bergema di antara langit dan bumi. Kin He menyerang dengan telapak tangannya, dan badai destruktif melonjak antara langit dan bumi seperti badai salju yang menderu, bergegas menuju wanita misterius di depannya. Langkah pertamanya adalah langkah pembunuhan yang berat. Itu menunjukkan gaya kejam Kin He. Namun, wanita misterius itu tidak panik sedikitpun saat dihadapkan pada pohon palem ganas yang mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Dia mengulurkan satu tangan, dan jari-jarinya yang indah dan ramping terbuka lebar, menyebabkan energi roh dari langit dan bumi di sekitarnya menjadi seperti seratus sungai yang memasuki lautan, dan itu menyatu ke telapak tangannya dengan kekuatan apaus menelan segalanya. Kemudian, dengan sedikit gerakan telapak tangannya, pilar telapak tangan yang kokoh segera melesat keluar. Ledakan. Kedua telapak tangan itu berpotongan seperti gunung dan sungai yang bertabrakan. Pilar palem yang dibentuk oleh energi spiritual langit dan bumi bagaikan pelangi ilahi. Itu dengan paksa menembus energi seperti badai dan menembak ke arah Kin He, yang berada di belakangnya. Apa? Kin He mengerutkan alisnya dan segera menghindar. Pada saat yang sama, Wu Siu dari Sekte Han Yun telah terbang keluar. Telapak tangannya saling berhadapan, dan bola energi yang sangat gelisah berputar dengan cepat. Berdengung. Aura yang sangat dingin menyebabkan ruangan bergetar. Dalam sekejap, Jenderal Surgawi Halbert yang panjangnya seratus meter menebas. Wanita misterius itu mengangguk sedikit, dan sepasang mata jernih di balik topeng itu seperti sumur kuno. Dia memegang kuas surgawi di tangannya dan menariknya ke udara. Bayangan padat yang mengalir di ujung kuas menggambarkan garis-garis hitam di udara. Kecepatannya cepat, dan ritmenya halus. Rasanya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, ringan dan gesit. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap mata, pedang panjang hitam telah selesai dibuat di bawah kuasnya. Di bawah tatapan kaget banyak ahli manusia, pedang panjang hitam yang terhunus benar-benar meledak dengan aura pedang yang kuat yang membuat hati orang bergetar. Ditemani oleh seruan pedang yang tajam, pedang panjang hitam itu bertemu langsung dengan Jenderal Surgawi Halbert yang bersinar. Ledakan. Itu seperti dua aliran cahaya yang saling bersilangan, dan lapisan gelombang udara dan gelombang cahaya yang kuat dan begelombang melonjak antara langit dan bumi. Suara mendesing. Di sisi lain, Song Hao, yang berada di Equal Cloud Pavilion, sudah menghilang dari tempat aslinya. Bayangan cahaya putih berkelap-kelip di udara satu demi satu. Bayangan cahaya itu seperti hantu yang dengan cepat mendekati wanita misterius itu, seperti cahaya yang mengalir dan kilat. Heh, aku ingin melihat siapa kamu. Suara mengejek terdengar dari sisi kiri. Seolah-olah dia telah berteleportasi, Song Hao, yang baru saja berada ratusan meter, tiba-tiba melintas ke sisi wanita misterius itu. Salah satu tangannya terulur seperti kilat, langsung menyerang topeng di wajah pihak lain. Namun, wanita misterius itu sepertinya sudah bersiap. Ketika pihak lain mengulurkan tangannya, kuas surgawi di tangannya dengan cepat menunjuk ke telapak tangan Song Hao tanpa ragu-ragu. Hah, Song Hao sedikit terkejut, bukankah kecepatan reaksi pihak lain terlalu cepat. Rasanya dia sudah mengetahui posisinya sebelumnya. Huff, menarik. Song Hao mencibir dan segera mengubah telapak tangannya menjadi cakar. Dia memukul mundur kuas surgawi di tangan wanita itu. Banyak ahli manusia yang hadir secara diam-diam mengagumi kemampuan adaptasi pertempuran yang cepat dan sengit. Tetapi pada saat kuas surgawi hendak ditangkap, ujung kuas, yang mengalir dengan cahaya hitam, dengan lembut menarik keluar sekumpulan kait halus di udara. Kaitnya langsung berubah menjadi panah senjata tajam yang tersembunyi, menyerang tenggorokan Song Hao dengan momentum berputar. Murid Song Hao sedikit menyusut. Dengan tergesa-gesa, dia segera menarik serangannya dan berbalik untuk menghindar. Huff. Sambil menghindar, sosok Song Hao sekali lagi menghilang di tempat, seolah-olah dia telah menyatu dengan udara. Desir, desir, desir. Bayangan putih berkelebat secara berurutan seperti beberapa cahaya dan bayangan yang sekilas. Semburan aura dingin menyelimuti dari segala arah. Song Hao muncul lagi di belakang wanita misterius itu seperti hantu. Kali ini, ada pedang pelindung lengan di tangannya. Pedang itu seperti batu giyok, cahaya dingin memercik ke segala arah. Kemanapun pedang itu menunjuk, selalu ada bahaya. Ini sudah berakhir. Song Hao berteriak keras. Pedang itu menembus udara dan menusuk punggung wanita misterius itu. Sudah pasti sudah terlambat untuk menghindar. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran akan berakhir di tangan Song Hao, cahaya kemasan menyelaukan mekar di belakang wanita misterius itu. Bang! Pedang mematikan Song Hao langsung didorong mundur oleh kekuatan yang mengejutkan. Sudut mata Kin He dan Wu Si Wu menjadi dingin. Melihat lebih dari separuh binatang telah mundur, mereka takut harus mengejar secepat mungkin. Huff! Aku tidak terlalu peduli. Ayo kita singkirkan dia dulu. Segera, keduanya bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Meski satu lawan tiga, wanita misterius itu tetap terlihat tenang dan tenang. Kuas surgawi di tangannya bisa digunakan sebagai serangan utama, tapi juga bisa digunakan sebagai pendukung. Setiap pukulan dapat menciptakan dunia, dan setiap pukulan dapat menciptakan gunung dan sungai. Banyak bunga, burung, binatang, dan benda lain yang berubah menjadi kehidupan di ujung jarinya. Menjerit! Teriakan panjang dan bernada tinggi bergema di antara langit dan bumi. Garis-garis hitam yang melayang di udara membentuk seekor elang yang agung. Elang itu membubung ke langit, melesat melintasi langit, dan menukik ke bawah menuju Kin He yang berada di depannya. Seperti yang diharapkan dari senjata suci dalam daftar yang dapat menyaingi senjata dewa. Kekuatan kuas surgawi benar-benar layak didapatkan. 1058. Pantas saja itu adalah alat suci yang sebanding dengan alat dewa. Kekuatan kuas pendukung surga memang pantas didapatkan. Han Yi Kuan, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, berseru. Aku pernah mendengar bahwa segala sesuatu bisa diubah menjadi keadaan nyata dengan kuas pendukung surga. Tapi teknik saudari itu terlalu cepat. Kalau itu aku, pertarungan akan berakhir sebelum aku bisa menggambar apapun. Kiao Xiaowan juga menggema dengan takjub. Mata cuhen dipenuhi dengan sedikit kontemplasi. Saat menyaksikan pertempuran tersebut, perhatiannya juga terfokus pada area di belakang Great Canyon. Aura iblis yang melonjak di tengah makam dewa dan iblis sedikit lebih lemah dari sebelumnya, tapi masih dipenuhi cahaya merah darah, seperti awan terbakar di langit malam, misterius dan tak terduga. Banyak binatang iblis dengan cepat mundur dari area tersebut. Sebagian dari mereka dan wanita misterius itu tertinggal untuk menahan musuh. Boom! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan bertabrakan. Akibat dari tabrakan itu seperti lautan badai, melonjak di langit di atas Great Canyon. Menghadapi Kin He, Wu Siu, dan Song Hao, tiga jenius alam abadi, wanita misterius itu tampak merasa nyaman. Dia menggunakan kekosongan langit dan bumi sebagai selembar kertas. Setiap goresan adalah dunia, dan setiap lukisan adalah gunung dan sungai. Semuanya jelas dan jelas. Itu adalah pemandangan yang mempesona dan indah. Itu bisa disebut jenius. Demi menghabisi lawannya, mereka bertiga pun menggunakan jurus pamungkasnya. Kekuatan Kin He sangat ganas, dan dia bertugas menyerang dari depan. Wu Siu membantu dari samping. Dan Song Hao, dengan kecepatan gerakannya yang sangat cepat, seperti manusia tak kasat mata, terus-menerus melakukan pembunuhan. Ketiganya tidak berasal dari sekte yang sama, dan mereka tidak pernah berlatih bersama. Namun ketika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Orang jenius adalah orang jenius. Para murid sekte besar selalu dapat memahami waktu yang paling tepat. Banyak pakar manusia menghela nafas dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka memang sangat kuat, tapi siapakah wanita ini? Kenapa dia bersama binatang iblis? Saya yakin kita akan segera mengetahuinya. Benar, dia tidak bisa bertahan lama. Ledakan. Kin He menyerang dengan telapak tangannya. Puluhan ribu sinar cahaya memancar antara langit dan bumi. Kekuatan menakutkan melonjak ke arah wanita misterius itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Yang terakhir menggerakkan kuasnya, dan ujung kuasnya dengan lembut mengetuk udara. Bas, seperti riak di permukaan air, perisai bundar muncul tidak jelas di depannya. Perisai bundar itu berputar dengan cepat, dan semua sinar cahaya yang menuju ke arahnya memantul kembali ke arah datangnya. Pada saat yang sama, Wu Siu dari sekte Han Yun bergegas maju dengan tombak berat surgawi di tangannya. Tombaknya menari-nari di udara seperti naga yang terbang tinggi dan harimau yang melompat. Busur cahaya yang kuat melesat melintasi langit, menebas secara diagonal ke arah lawannya. Kekuatannya bisa menembus seribu kati, dan momentumnya seperti gunung dan sungai. Wanita misterius itu tidak panik sama sekali. Dia melambaikan pena sucinya, dan garis-garis indah dan indah itu langsung membentuk sosok angsa. Siu Menyeret bayangan lincah dan terang di udara, wanita misterius itu dengan ringan menginjak punggung burung itu dan menghilang dalam sekejap. Tombak Wu Siu menghantam udara kosong, menyebabkan ruang bergetar saat gelombang ki yang sangat dingin dan ganas menyebar. Saat wanita misterius itu bergerak, sikat suci tidak pernah berhenti, dan garis-garis hitam tipis tergambar di udara. Swash 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 Segera setelah itu, bayangan putih terus-menerus muncul di kehampaan. Bayangan itu maju dan berkedip dengan cepat, seperti hantu dan roh. Ditemani bayangan pedang panjang dan sempit yang melesat di udara, Song Hao sekali lagi mendekati lawannya. Huff, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Berdengung. Seperti orang transparan yang muncul dari udara tipis, Song Hao tiba-tiba muncul di belakang lawannya, dengan sedikit rasa bangga di matanya. Bilah melengkung pelindung lengan itu menusup ke arah punggungnya dalam bentuk tusukan tiba-tiba. Bilahnya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan, dan cahaya dingin itu dengan cepat berubah menjadi merah, seperti bilah darah. Aura kematian yang sangat dingin menyerang, dan suhu udara tiba-tiba menjadi dingin. Namun, saat bilah darah itu hendak jatuh, wanita misterius itu langsung berjingkat dan menjauh dari belakang bayangan angsa seperti angsaroh. Hai! Bilahnya yang dingin dan tanpa ampun memotong bayangan angsa menjadi dua secara langsung seperti memotong tahu, membelahnya menjadi beberapa bagian. Sedikit lagi. Semua pakar manusia menggelengkan kepala. Apa yang sedang terjadi? Irama Song Hao bisa dikatakan sempurna dan tanpa celah, tapi kenapa selalu sedikit lebih? Aneh sekali. Lawan sepertinya tahu di mana Song Hao berada, dan selalu bisa memprediksi tindakan selanjutnya. Gaib tidak efektif melawannya. Dua kegagalan pembunuhan berturut-turut telah membuat Kin He, Wu Siu, dan Song Hao berhati-hati. Pada saat ini, dua pertiga binatang iblis di Grand Canyon telah mundur, dan sepertiga sisanya tidak berniat untuk terus bertarung, mundur saat mereka bertarung. Tentunya, jika mereka tidak dapat menembus blokade, operasi ini sepertinya hanya membuang-buang tenaga manusia. Sejak awal, kamu menggunakan kuas penopang surga untuk menghadapi kami, dan tidak menggunakan seni bela dirimu sendiri. Kamu takut kami akan melihat sesuatu, jadi kamu menutupi identitasmu seperti ini. Benarkan. Kata Kin He dari istana yang mendalam dengan nada bangga. Wanita misterius itu mengangguk sedikit, dan suaranya setenang air. Arogansi bodoh. Kesombongan yang bodoh. Wajah Kin He menjadi gelap. Huff. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki hingga berani mengatakan bahwa kami adalah arogansi yang cuek. Dengeng dengungan. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba ada getaran hebat di langit. Semua orang terkejut. Mereka melihat bahwa dengan wanita misterius sebagai pusatnya, sebenarnya ada banyak garis hitam gelap yang mengambang di dunia. Ini. Kin He, Wu Siu, dan Song Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan Chu Hen dan yang lainnya, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, terkejut. Tata letak ini indah. Han Yi Kuan memuji. Garis hitam yang mengambang di kehampaan itu seperti jaring bintang yang aneh. Posisi garis-garis ini adalah tempat di mana wanita misterius itu berada saat dia bertarung tadi. Semua orang tercengang dan takjub pada saat bersamaan. Sebuah lukisan di dalam lukisan. Sebuah game di dalam game. Saat dia menggunakan kuas penopang surga untuk menggambar objek tersebut, diam-diam dia menambahkan beberapa goresan, dengan sempurna membentuk gambar raksasa yang spektakuler. Kuas penopang surga. Itu adalah tangan Tuhan. Desir. Wanita itu sedikit mengangkat pergelangan tangannya, dan sikatnya bergerak. Beberapa garis mimpi yang panjang dan sempit berkeliaran dari tengah, dengan cepat terhubung dengan garis lain di sekitar. Suara mendesing. Itu seperti sebuah karya seni yang dipahat dengan cermat. Seperti sentuhan akhir, semua garis langsung terhubung dengan cara yang sangat cerdik. Berdengung. Setelah itu, kekuatan yang sangat besar dan perkasa menyebar. Raksasa setinggi seribu meter yang memegang kapak raksasa muncul di depan mata semua orang. Raksasa itu seperti gunung, dan api hitam pekat melonjak ke seluruh tubuhnya. Itu seperti dewa atau iblis, dan auranya membuat semua orang bergidik. Sama sekali tidak tampak seperti gambar palsu. Memu kau. Benar-benar menakjubkan. Yang menakjubkan bukanlah gambar raksasa palsu ini, melainkan penciptanya. Mengaum. Tanpa waktu untuk pulih, Gadvin raksasa mengangkat kapak raksasa di tangannya dan menyerang kerumunan ahli di bawah. Ia memiliki kekuatan untuk menekan gunung dan sungai, dan kekuatannya untuk mencabut gunung. Kapak perang jatuh dari langit, dan cahaya kapak yang menakutkan jatuh, seperti bayangan cahaya bulan, cahaya pelangi ilahi, menebas dengan kuat. Ledakan. 1059. Boom. Cahaya kapak yang menakutkan itu seperti bayangan cahaya bulan. Dengan momentum yang mampu menembus pegunungan dan sungai, ia menghantam punggung gunung di bawahnya dengan keras. Guncangan yang menghancurkan bumi melanda lembah besar. Seperti dewa atau iblis, ia bisa mencabut gunung. Serangan kapak yang merusak membuat banyak ahli manusia meludahkan darah. Kidan darah mereka mendidih, dan mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Sangat cerdas. Setelah menciptakan iblis raksasa dengan kuas penulisan pendukung surga, wanita misterius itu tidak menyerang Kin He, Wu Si Yu, dan Song Hao secara langsung. Sebaliknya, dia memilih untuk menyerang orang lain, yang memiliki pertahanan yang relatif lemah dan jumlah orang yang relatif banyak. Bagaimanapun juga, iblis raksasa itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka bertiga. Jauh lebih mudah untuk berurusan dengan kelompok orang lain. Demikian pula, tanpa ahli manusia ini, Kin He, Song Hao, dan Song Hao tidak akan berani bergegas ke area pusat makam dewa dan iblis dengan gegabuh. Memotong lini belakang membuat mereka tidak nyaman. Cerdas sekali, seruhan yikuan untuk ketiga kalinya. Kiao Xiaowan juga mengangguk. Saya kira dia hanya ingin menahan tindakan manusia. Tidak apa-apa selama dia mencapai tujuan ini. Ledakan. Iblis raksasa, yang diselimuti api hitam, tidak dapat dihentikan. Kapak raksasanya seperti pedang hukuman surga, yang dipotong secara acak. Para ahli manusia tidak berani melawannya. Mereka semua memilih mundur. Dengan satu ayunan kapak, serangan besar-besaran mencapai garis belakang. Bahkan ahli prasasti yang bertugas membantu harus mundur. Huh. Melihat ini, wajah Kin He, Song Hao, dan Wu Siu menjadi gelap. Kamu mendekati kematian. Kin He berteriak, apa menurutmu hanya itu yang kita punya. Melihat ahli manusia yang formasinya diganggu oleh iblis raksasa dan binatang buas yang mundur semakin jauh, mata Wu Siu menjadi gelap. Dia berkata dengan suara rendah, aku akan menangani monster itu. Kalian cepat dan tangani dia. Desir. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Wu Siu berlari menuju iblis raksasa dengan api hitam. Huh, hal-hal palsu seharusnya tidak ada di dunia ini. Berdengung. Ombak yang kuat menutupi langit, merobohkan gunung-gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kecepatan Wu Siu langsung meledak hingga ekstrim. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya merah. Seperti meteorit yang melewati atmosfer, ia menebas langit, memicu momentum destruktif yang tak terbatas, dan menghantam dada iblis raksasa itu. Bang. Langit dan bumi berguncang, gunung dan sungai terbelah. Tubuh besar Black Flame Troll langsung hancur ke tanah. Tubuhnya yang besar terus-menerus menghantam gunung di belakangnya, menyebabkan puncak gunung runtuh dan dinding batu pecah. Lapisan dinding batu itu seperti potongan tahu, berceceran di mana-mana. Senior Wu Siu. Mata murid-murid sekte Han Yun bersinar, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah semuanya baik-baik saja? Wu Siu bertanya dengan sungguh-sungguh. Kami baik-baik saja, jawab Zuo Yu Han buru-buru. Dia lalu melanjutkan, hanya saja. Ketiga orang itu, mereka sudah menonton pertunjukannya dari awal. Sialan mereka. Wu Siu mengerutkan alisnya. Dia mengikuti arah yang ditunjuk Zuo Yu Han dan dengan dingin menatap Chu Han dan dua lainnya. Zeng Su hendak mengatakan sesuatu, tetapi troll api hitam sudah keluar dari reruntuhan. Nafasnya yang berat bahkan lebih panas dari gelombang panas. Huff! Wu Siu dengan dingin mendengus. Aku ingin melihat berapa banyak pukulan berat yang bisa kamu terima. Berdengung. Aura agung keluar dari tubuh Wu Siu, dan para ahli lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Gemuruh. Kemudian, awan gelap melonjak di langit, dan gelombang tekanan besar menyelimuti area tersebut. Lapisan awan tak berujung terbelah, dan cahaya menyelaukan bersinar. Pagoda kaca yang memancarkan aura tak berujung turun dari langit. Penindasan pagoda awan. Wu Siu berteriak keras. Gemuruh. Guntur menderu, langit dan bumi kehilangan warnanya. Penindasan pagoda awan membawa serta aura yang mengesankan seperti lima gunung besar yang menekan troll api hitam. Itu mewah dan cemerlang, dan auranya begitu kuat hingga mengguncang langit dan bumi. Bang! Pagoda ilahi menekan troll tersebut, dan kekuatan yang tak terhentikan berkumpul di tubuh lawannya. Troll itu, yang belum sepenuhnya berdiri, sekali lagi terjatuh dengan keras ke tanah. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah tubuhnya hancur, dan retakan dalam dan gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke segala arah. Troll api hitam ditekan di bawah pagoda, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Orang ini mulai serius. Mata Song Hao menjadi gelap, dan dia melirik ke arah Kin He dari istana matahari yang mendalam. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Hai, Kin He mencibir dengan sembrono. Bagaimana kalau satu gerakan? Itulah yang aku pikirkan. Suara Song Hao berubah dingin, dan auranya melonjak saat dia segera menghilang. Sebuah cahaya putih melintas di udara, dan dengan sebuah lompatan, ia dengan cepat mendekati wanita misterius itu. Kami minta maaf karena meremehkanmu sebelumnya. Kali ini, kamu tidak akan punya kesempatan. Swash, swash, swash. Serangkaian suara pemecah angin saling tumpang tindih, dan enam seberkas cahaya melintas ke enam arah berbeda dari wanita misterius itu. Berdengung. Enam garis cahaya dengan cepat menjadi tipis, terang, dan transparan, seperti enam lapis kotak kaca, menyegel lawan dalam ruang persegi selebar lima hingga enam meter. Kamu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Aduh! Topan itu bergerak, dan Song Hao muncul di luar ruang persegi. Dia mengangkat satu tangan, dan bila melengkung pelindung lengan itu sekali lagi memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, seolah-olah telah direndam dalam darah segar. Pergerakan mereka dibatasi, tampaknya kali ini mereka telah belajar menjadi pintar, kata Han Yikuan. Mata Cuhen sedikit menggelap. Karena wanita misterius itu mengenakan topeng, dia tidak dapat melihat ekspresinya saat ini, dan sulit untuk menilai kondisinya. Setelah membatasi pergerakan lawan, Song Hao tidak terburu-buru bergerak. Karena yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Berdengung. Hampir pada saat yang sama, Kin Hei dari istana matahari mendalam melompat ke langit. Puluhan ribu garis cahaya kemasan memancar dari belakangnya seperti terik matahari. Itu mempesona dan sangat mulia, seperti teratai emas raksasa. Itu adalah semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan, dan pupil mereka mengerut. Kin Hei, di bawah cahaya suci bayangan teratai emas, seperti seorang raja yang mengendalikan hidup dan mati dunia ini. Teratai raksasa menghadap ke bawah, melepaskan aura suci yang tak tertandingi. Mungkinkah itu salah satu teknik tertinggi istana matahari yang mendalam, matahari teratai turun ke dunia. Cek-cek, aku akhirnya bisa melihat teknik ini dengan mataku sendiri hari ini. Benar saja, dia akan terbunuh dalam satu pukulan. Di bawah tatapan kaget semua orang, kelopak bunga teratai terbuka satu demi satu. Bagaikan kuncup bunga yang mekar dengan cepat, dengan setiap kelopak yang terbuka, kekuatan yang menyelimuti langit dan bumi menjadi semakin kuat. Gelombang udara yang terik menghanguskan bumi, dan seluruh langit di atas Grand Canyon tampak seperti matahari yang terik. Kemudian, kekuatan penghancur langsung mengunci wanita misterius di area bawah. 1060. Bas, bas. Langit bergetar, dan dunia kehilangan warnanya. Melihat teratai emas raksasa yang seperti matahari terik di surga ke-9, semua pembangkit tenaga listrik manusia di Grand Canyon terkejut. Ini sebenarnya salah satu keterampilan absolut tertinggi istana matahari yang mendalam, keturunan matahari teratai. Iya Tuhan, Kin He ini benar-benar luar biasa. Saya mendengar teknik bela diri ini sangat sombong. Ditambah dengan kondisi kultivasi yang keras, banyak murid istana matahari yang mendalam bahkan tidak berani menyentuhnya. Saya tidak percaya dia telah berkultivasi itu untuk penguasaan. Sepertinya dia akan membunuhnya dalam satu pukulan. Di sisi lain, Wu Siu dari Sekte Han Yun sedikit mengernyit saat dia bergumam dengan suara yang dalam, kedua orang ini. Sebelumnya, mereka tidak mampu menembus penghalang wanita misterius itu bahkan setelah menyerang dalam waktu yang lama. Kali ini, mereka secara alami ingin mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang sebelumnya dalam satu gerakan, sehingga mereka bahkan mengeksekusi teknik pamungkas seperti keturunan matahari teratai. Awan gelap di langit di atas Grand Canyon menghilang, dan cahaya terik menyinari tanah. Teratai raksasa itu seperti matahari di langit. Kuncup bunga perlahan mekar, dan setiap kelopak mekar, energi yang dipancarkannya semakin kuat. Ini tidak bagus, Han Yikuan berkata dengan suara yang dalam. Kiao Xiaowan juga menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia berhasil memblokir gerakan pembunuhan ini, masih ada seorang pembunuh yang berdiri di belakangnya. Mereka berdua tidak berencana untuk melepaskannya. Meskipun wanita misterius itu berada di pihak binatang iblis, keduanya tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari sekte Han Yun dan Equal Sky Pavilion. Mereka tidak dapat mengatakan di pihak mana mereka berada. Mereka hanya merasa sayang sekali. Berdengung, berdengung. Kelopak bunga bermekaran satu demi satu seperti hitungan mundur dewa kematian. Cahaya yang menyilaukan telah mengubah area di depan menjadi titik buta. Semua orang hanya bisa melihat tiga bayangan hitam. Melihat wanita misterius yang terjebak di ruang persegi transparan tanpa bergerak, senyum mengejek muncul di wajah Kin Hei yang merendahkan. Aku benar-benar ingin melihat betapa paniknya kamu di balik topeng itu. Maaf, ayo kita akhiri ini. Akhiri ini. Berdengung. Kin Hei menyatukan kedua telapak tangannya di ruang yang bergetar tanpa henti. Aura yang melonjak muncul saat sisa dua kelopak teratai raksasa di belakangnya mekar satu demi satu. Seketika, energi destruktif muncul dan cahaya menyilaukan bermekaran. Desir. Namun, pada saat kritis ini, bayangan hitam keempat tiba-tiba muncul di area yang diselimuti oleh cahaya kuat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir terkejut. Mereka melihat bayangan hitam yang tiba-tiba menerobos masuk langsung ke lokasi Kin Hei dengan kecepatan yang sebanding dengan sambaran petir. Tanpa memberi Kin Hei waktu untuk bereaksi, bayangan hitam yang bergegas menuju Kin Hei tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mengangkat tinjunya dan meninju Kin Hei dengan kekuatan yang luar biasa. Adegan yang melebihi ekspektasi semua orang terjadi begitu saja. Upil mata Kin Hei mengerut, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Ledakan. Ledakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba terjadi di langit di atas ngarai. Di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, teratai emas besar yang belum mekar dengan kelopak terakhir langsung meledak seperti bola api. Matahari teratai turun. Dia diselapada menit terakhir. Gemuruh. Teratai emas besar meledak di tempat. Gelombang panas udara dan api yang menutupi langit dan menutupi bumi menyebar ke segala arah. Seperti tsunami yang menerobos bendungan, ia mengamuk di ngarai secara sembarangan. Energi kacau menyembur keluar secara sembarangan dan menerkam wanita misterius dan Song Hao dari Equal Heaven Pavilion. Sialan, Song Hao mengutup dengan suara yang dalam. Kemudian, matanya menjadi dingin, dan pedang berwarna merah darah di tangannya meledak dengan cahaya merah. Saat dia hendak mendaratkan pukulan terakhirnya, suara, bang, yang keras terdengar, dan segel enam sisi yang menjebak wanita misterius itu langsung meledak. Pecahan kristal terang yang tak terhitung jumlahnya berkibar seperti hujan. Sesaat kemudian, badai emas yang mendatangkan malapetaka di dunia datang bersiul. Song Hao tidak punya pilihan selain mundur dan terbang. Bumi bergetar, dan gunung-gunung bergoyang. Kekuatan sisa energi kekerasan menyerang bumi seperti badai. Ketika semua orang menyaksikan kekuatan penghancur matahari teratai turun ke dunia dengan mata kepala mereka sendiri dan merasa terkejut, hati mereka dipenuhi dengan kebingungan. Apakah seseorang baru saja menyerang Kin He? Sepertinya begitu. Bagaimanapun, serangan Kin He terhenti pada saat kritis. Siapa itu? Gelombang udara yang bergejolak berangsur-angsur menyebar, dan lapisan batu tebal langsung terkikis dari ngarai yang berantakan. Namun, hanya Kin He dan Song Hao yang berada di langit di atas ngarai yang aliran udaranya kacau. Bahkan wanita misterius itu telah menghilang. He he, bagus, sangat bagus, wajah Kin He pucat pasi. Wajah Kin He gelap dan mengerikan. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Dia sangat marah hingga dia tertawa dengan sedikit kebiadaban. He he, tidak ada yang bisa lepas dariku, Kin He. Tidak ada. Song Hao dari Equal Heaven Pavilion juga memiliki ekspresi dingin. Dia melirik kerumunan di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam, Hef, terim oleh binatang iblis di kerumunan kita. Desir, 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 di hutan yang gelap dan lebat, sesosok tubuh muda sedang berjalan-jalan di hutan dengan kecepatan lambat. Dia tidak punya tujuan khusus. Dia hanya melacak dengan mengandalkan aura yang samar-samar terlihat. Lenyap. Tiba-tiba, Chu Han menghentikan langkahnya. Jejak kebingungan terlihat di wajahnya. Awalnya, dia ingin melanjutkan pengejarannya, tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya itu tidak perlu. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Mengapa kamu membantuku? Ketika Chu Han berjalan kurang dari dua meter, suara lembut dan acuh-ta'acuh datang dari belakang. Hati Chu Han berbinar, dan dia segera berbalik. Ia melihat sesosok tubuh halus dan menawan sedang duduk di dahan pohon yang mengjulang tinggi di hadapannya. Dia mengenakan topeng di wajahnya. Meskipun gaya topengnya sangat biasa, hanya dengan beberapa gambar sederhana, memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Namun, perasaan yang dia berikan kepada orang lain sangatlah berbeda. Temperamen bawaannya yang luar biasa tidak terpengaruh sedikitpun. Cahaya redup dari puncak pohon menyinari secara diagonal. Ditambah dengan misteri yang dibawa oleh topeng dan lingkungan saat ini, memberikan perasaan melamun yang akrab bagi orang-orang. N. Hati Chu Han sedikit bergetar. Tiba-tiba, dia merasa hatinya tersentuh. Matanya menunjukkan sedikit kelembutan yang tidak biasa. Wanita itu sedikit memiringkan kepalanya, tampak sedikit terkejut. Cara pria di depannya memandangnya sedikit tidak terduga. Itu bercampur dengan semacam emosi yang mendalam. Nostalgia, dan permintaan maaf, kata wanita itu lembut. N. Chu Han terkejut lagi, bingung. Dia bertanya, apa katamu? Dari matamu, aku bisa melihat nostalgia dan permintaan maaf, jawab wanita itu. Chu Han tercengang. Dia segera membuang muka dan menyentuh hidungnya dengan nada meminta maaf. selamat menikmati. Terima kasih.